Hei, aku tuh ada misi Mau merebut perusahaan kamu semuanya Aku nyamar itu untuk menipu orang Khususnya cewek yang cantik, yang bodoh Kayak kamu itu Nanti atau besok Aku lempar kamu itu sampai jauh Orang-orang kayak kamu itu mudah dibodohi Ingat, kamu Dibodohi Hei, kamu jangan sembarang mukul Langit itu tinggi, tapi dia tidak pernah mengatakan dia tinggi Sedangkan kamu tanah, tapi kamu sudah merasa tinggi seperti langit Terima kasih Di dalam sebuah tempat bersama Birlah semua yang tercantik Yang ada di jagad raya Waduh, sudah lama ini Tidak dapat mangsa Sudah 4 bulan, tidak dapat mangsa Bisa-bisa Asetku banyak di rumah habis ini Aku ada ide Gimana aku pura-pura Jatuh Nanti bisa cacat Caranya gimana ya Caranya gimana ya Gini aja lah Gimana ya Gini aja lah Siapa tahu nanti ada mangsa Mantap kali Waduh Tuh Gini lah ya Sudah lama Tidak dapat mangsa ini Pros Aduh Kepanasan Uang tidak ada Untung tidak hujan Saya pun sudah mendung Aduh Panas sekali Gimana ini Gak ada cewek lewat Juga Sudah pura-pura Jadi orang melas Sudah cacat Masa Gak ada yang kasihan Sama aku Hujan lagi Panas lagi Gini ya Kalau cari mangsa Selangat ya Nanti Mudah-mudahan Dapat mangsa Cewek cantik Tapi bodoh Aduh Ampun Ya Allah Ya Allah Gini nasibnya Sudah hampir Lima bulan ini Aku gak dapat mangsa Tuh Ya Allah Ya Allah Tanan Gak ada Mangsa Kiri Gak ada Mangsa Depan Gak ada Mangsa Di atas Ya Allah Berikanlah Mangsa Buat aku Ya Mangsa Cewek Cantik Bodoh Tapi yang utamanya Amin Pura-pura Gini Ajalah Nanti Aku pikir Orang Gila Gak Apalah Yang penting Dapat Mangsa Nanti Aku ngomong Pakai ini Nasib Tunggu bentar ya Mbak Eka Hendro ya Hendro ya Hendro kan Iya kan Hendro teman Sampai ku kan Oh Rizky Mesti inget aku Kak Ingat aku Enggak Iya Ingat Kamu ngapain Disini Panas-panas Gini Rizky Biasa Rizky Aku lagi Biasa gimana Cari kerja Sebenernya Oh lagi cari kerja Iya Kamu mau gak Kalau aku bantu Kamu Mau Yang penting Enggak Ngerobotin Kamu Gitu Tapi Jadi OB Enggak Papa Enggak Papa Yang penting Halal Ada Pemasukan Oh Ya Udah Langsung Ikut aku Aja Apa ya Atau Besok Kamu langsung Ke kantor Aku kasih Nomor WA Ada Telepon Enggak Saya Enggak Ada HP Oh Ya Udah Kamu langsung Ke Alamat Usahan aku Aja Ya Aku Kasih Kamu Alamat Ya Besok Kamu Kesitu Aja Datang Kesitu Aja Ya Oh Di Daerah Jakarta Selata Langsung Kesitu Aja Ya Tapi Maaf Yandro Apa Ya Di Perusahaan aku Masih Apa Ya Buka Lewangan Buat OB Aja Gak Apakah Gak 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 Pagi Gak 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 Pagi Ya Oh Makasih Ya Sudah Bantuin Aku Soalnya Selama Ini Aku Lagi Gak Ada Kerjaan Oh Ya Ya Gak Pagi Ya Soalnya Panas Di sini Panas Apakah kita berhenti di sini Ini ada teman Teman Sempeku Kasian kan Kateng Teman Simpinya dia Buat Kerjaan di kantor kan masih ada Di pusat Oh Mau Jadi karyawannya Ibu Gitu Iya Tapi Bagian Ob Kan Kosongnya Di bagian lain Staff Staff Lain Belum Ada Gak Gak Apa Yang Sementara Di Ob Dulu Ya Gak Apa Yang Penting Dapat Penghasilan Yaudah Apa Kita langsung Pulang Langsung Balik Aja Yaudah Yaudah Yang Besok Pagi Saya tunggu Di kantor Ya Sekali Suruh Ke kantor Ya Aku Duluan Ya Langsung Berhenti Ya Mantap Ini Sudah Dapat Bangsa Kawan Sendiri Katanya Sudah Cantik Wah Mantap Mudah Mudah Mudahan Nanti Sukses Kalau Aku Sukses Nanti Untuk Mangsa Itu Aku Nanti Tambah Kaya Apaku Jalan Biasa Aja Yaudah Jalan Biasa Aja Soalnya Sudah Dapat Mangsa Tadi Wah Ngapain Ini Si Hendro Ngajak Ketemu Di Sini Ah Sita Saul Naya Wes Koyok Ngeseng Motor Digawang Terus Ini Lapo Yaudah Ngecok Ketemu Andek Kini Ambu Ambu Sehat Nyombong Nod Diri Ada Ego Pol Jabetan Mugang Dia kan Jabetannya Naik Kan Gara Gara Aku Juga Ngapain Kok Soan Gini Itu Anak Ya Aduh Apalagi Ngajak Ketemuannya Di Tempat Kayak Gini Lagi Apa Dia Nggak Punya Uang Ya Ngajak Ketemu Di Tempat Kayak Gini Panas Lagi Lihat Lihat Sampai Dia Nyombong Nyombong Diri Di Depan Aku Nanti Langsung Baru Tau Rasa Dia Ini Ngajak Ketemuannya Di Taman Sebelah Mana Lagi Mungkin Dia Nggak Punya Uang Mau Ngajak Ketemu Di Restoran Jajak Berapa Ini Udah Jajak 7.30 Aku Kira Aku Yang Telat Nggak Tahunya Si Eka Yang Telat Baru Jadi Pacar Udah Kayak Gitu Udah Aku duduk Aja Disini Lumayan Enak Cuaca Seger Udah Panasnya Dikit Apa Aku Telepon Aja Si Eka Ini Gak Aktif Pula Nomor Ini Kemana Niseka Ini Nyanyi Nyanyi Aja Seanggun Ini Kok Ada Buah Apa Keren Buah Ini Tapi Aku Nggak Tahu Buah Apa Aja Lama Lama Kali Seka Ini Panas Aku Nungguin Keren 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 Kayaknya Siapa Sih yang Nggak Mau Sama Aku Sudah Jadi Calon Ini Baru Hendoro Stephen Hei Kok Lama Keren Keren Buk Keren Keren Numpak Taksi Gara Gara Motor Yang Buk Keren Buk Keren Bukan Gitu Motor Keren Aku Buru Buru Dipakai Soalnya Ada Kepentingan Mendadak Duduk Aja Biar Kepentingan Mendadak Apa Bisnis Keren Aku Sengente Su Indik Sebelah Kono Tama Sebelah Kono Tiba Dirimu Nangki Ini Bisnis Duduk Aja Dulu Biar Enak Ya Kan Apa Dirimu Aja Ketemuan Pangun Pangun Koyang Ini Ya Biar Aman Soalnya Kan Tahu Sendirikan Kalau Di Perusahaan Kita Pacaran Gak Boleh Aduh Kan Seharusnya Di restoran Restoran Ditang Nomor Pasaran Apalagi Di restoran Nanti Ada Banyak Mata Mata Ya Aduh Gak Mungkin Jangan Gak Mungkin Aku Baru Diangkat Loh Bentang Bentang Sekarang Udah Jadi Manager Ya Begitulah Pasti Jangan Tahu Untuk Gajinya Bisa 10 Lebih 10 Apa 10 M Aduh Masaya 10 M Mungkin 10 Juta Doang Enggak Percaya Sih Maku Terus Ngapain Kamu Nggak Jauh Ketemu Disini Ngapain Dan Melihat Suasana Yang Seju Aduh Seju Apa Ini Panas Nanti Aku Tambah Hitam Ya Apa Sih Kalau Tambah Hitam Nanti Aku Beliin Skip Ket Bak Kamu Satu Bus Ya Kan Bener Ya Pastilah Gak Boleh Om Dolo Kamu Itu Banyak Uang Terus Sekarang Ngapain Juga Kita Jangan Jalan Gimana Aku Bosen Kalau Ke Restoran Atau Ke Mal Mal Aku Bosen Apalagi Takutnya Ya Banyak Mata Mata Sudah Aku Bilang Dari Tadi Kalau Seperti Ini Tambah Umum Gitu Loh Banyak Orang Juga So So Setiap Sudut Sana Sama Sana Sudah Yang Jaga Anak Bu Aku Terus Niatnya Kamu Ngejau Ketemu Aku Tuh Ngapain Kek Kamu Kangen Gitu Tak Aku Kangen Sini Alah Sayang Kamu Kok Jauh Jauh Jangan Malas Aku Malas Kok Malas Motor Udah Dibawa Aku Naik Taksi Kesini Terus Jalan Kaki Nunggu Di Sebelah Sana Panas Panas Hade Sayang Sudah Aku Bilang Dari Tadi Aku Ada Kementingan Mendadak Terus Sekarang Mana Motor 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 Di Sana Sebelah Sana Parkiran Awas Sampai Hilang Gak Bakalan Hilang Aman Itu Hilang Pun Aku Beli Lagi Beli Sampai Dua Tiga Dua Tiga Apa Unit Lah Hade Hade Gak Taksi Tadi Berapa Biayanya Mahal Dong Kalau Taksi Berapa 100 Jaraknya Kantor Kesini Lumayan Jauh Tadi Ah Cuma 100 Sedikit Nanti Ganti Uangku Itu Ganti Yang Yang Mending Kamu Nur Sama Aku Sama Aku Ya Gitu Tadi Tadi Kerjamu Sekarang Baik Lancar Sih Cuma Ada Kendala Beberapa Gitu Tapi Bisa Diatasi yang penting nomor satu tuh jangan seperti bocor kalau itu pacaran ya kan ya iyalah nanti kan kita juga yang kena toh makanya lah ya itu ya kok lah ya apa sayang yang gilas terus sama sis ngapain mau ngapain kamu mau atau tidak bulan depan nikah sama aku ngapain kamu tiba-tiba ngajak nikah gitu loh aduh perjanjian di kantor lo apa kan pacaran aja nggak boleh masa iya mau nikah ya kan gampang kalau yang di kantor itu yang ngatur kan atasanku nanti kantor sebut aku rebut nanti aku yang buat peraturan enak kan enak sih enak tapi resikonya nanti besar itu tenang bisa diatur percayalah sama aku iya sih percaya-percaya sama bu Rizky gimana harus ya gimana ya enaknya gimana ya jawablah eh gimana ya ya semikir harus yakin lah pasti ngerti kamu bahagia banget kan aku nggak enak juga sama bu Rizky gimana iya sih tenang kalau bu Rizky itu tuh bisa diatur hmm kan itu bu Rizky juga yang nolongin kamu biar bisa masuk di kantornya toh iya tapi itu bisa diberesin nanti aku tendang jauh-jauh aduh misalnya bu Rizky jangan bu Rizky aja ya ya udahlah pak kata nanti dah biar aku mikir dulu ya Oh masih mau mikir iyalah tapi aku minta jawaban yang bikin aku bahagia ya mana harus ngepon Bu Rizky nih Halo Bu gimana nih Bu Pak gini Bu ada hal penting yang saya mau omongi Bu tapi begini bicaranya di taman ibu Hai penting banget Bu ini lebih penting daripada perusahaan Bu Hai iya Bu ini menyakut bahaya di perusahaan kita Bu kalau nggak diurus sekarang malah makin menjadi-jadi Bu iya Bu iya Bu saya tunggu Bu penting banget ini Bu iya iya Bu saya tunggu di sini Bu iya Bu enggak nunggu Bu Rizky nih semoga aja Bu Rizky cepat aku lupain sih siwatan nyuruh aku ke sini loh kok motornya kantor helmnya juga helm kantor kontor ngapain pakai motor kantor padahal udah dibelikan mobil pakai motor karyawan lagi jadi masih tinggal kantor nggak sih bahaya-bahaya apa sih Wanto nih kayaknya kantor aman-aman aja deh apa sih ini sih Wanto oh Rizky kemana nih keburuhan berusaha make up pergi lagi ini ada apa Wanto Oh nyuruh aku kesini aku nisih Bu ibu ini ini bukan saya masih tahu video ini oh gimana mereka mereka disana Bu belum pergi mereka bukain ya udah aku yang ngatasiin kamu ke kantor aja atau kamu telepon orang-orang kantor ya suruh handle pekerjaan aku di kantor Oh ya baik-baik habis itu kamu nyusul aku kesana ya baik-baik-baik ya udah aku kesana dulu ya iya iya Bu hmm kalau nikahan nanti bulan madu kemana yang kemana ya nanya ya yang ke luar negeri gitu toyang ah kenapa oh jadi gini kalau kan kamu di belakang aku ibu ngapain tau Eka kan aturan kantor tau gimana aturan kantor tau kan nggak boleh pacaran satu kantor kan iya Bu gimana kok iya Bu iya Bu aja tuh ya udah saya minta maaf ya Bu nggak bisa dong kalau kalian mau aku pecat Oh jangan dong Bu jangan terus gimana dong udah pacaran satu kantor gini enggak 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 udah berani terang-terangan lagi sama apa khususnya maaf ya bu sepakunya ada gw ya enggak enggak punya Hendrik kamu gimana sih Hendrik udah aku tolong kamu tuh gembel dulunya terus kamu apa hah bh mau aku kamu hormat sama aku Hormat Kamu tau gak aturan kantor gimana? Ya tau lah Tapi nanti gak bakalan Aku hapus Maksudnya? Aku hapus peraturan dari kamu Maksud kamu gimana, Andrew? Tau gak kamu? Saham-saham yang kamu miliki itu Sudah aku rebut semuanya Terus kamu apa lagi? Mau pecat aku berdua? Gak bakalan Jadi gini terima kasihnya kamu ke aku? Iyalah Aku tau kok kamu tuh Suka sama aku Ya enggak, jawab jujur aja Tau dari mana? Alah, dari matamu itu Bisa aku tebak Berarti Ibu Rizky juga punya rasa sama Mas Hendro ya? Iyalah yang Tapi aku milik kamu Daripada dia Oh gitu Ternyata Ibu Rizky suka sama kamu Jadi gimana, Andrew? Kamu tambah terang-terangan gini sih? Ya iyalah Aku gak suka sama kamu Ya enggak apa-apa Ini masalah kantor Masalahnya ini masalah kantor Sudah aku bilang dari tadi Masalah kantor tuh bisa diatur nantinya Kalau kamu udah disingkirkan dari kantor itu Kamu mau nyingkirin aku? Iya, pastilah Hei, aku tuh ada misi Apa misi kamu? Mau rebuk perusahaan kamu Oh, jadi itu misi kamu? Iyalah Terus kamu apa? Hah? Kamu tuh emang dasar ya? Kacang lupa sama kulitnya Alah, jangan mau ngomong kayak gitu Lagu lama itu Lagu lama Terus misi kamu apa? Kasih tau dong Mau merebut perusahaan kamu semuanya Dan tau Asal kamu tau ya Aku tuh tukang tipu Untuk cewek-cewek yang kaya Oh, jadi selama ini kamu mau nipu aku? Iya dong Terus kamu apa? Jangan gitu Tenang Bisa diatur itu, ayang Cewek-cewek bodoh kaya gini Udah ya Bentar ya Bentar lagi aku pecat kamu Wah, gak usah pecat aja Bisa aku pecat sendiri Nanti kamu yang dipecat Nanti aku lempar kemana gitu Kamu mau pecat aku? Ya pastinya lah Kamu siapa di sini? Kamu bukan siapa-siapa Kamu kaya gini itu gara-gara aku Gara-gara kamu? Waduh Udah yang lama gak usah dipikir lagi Pikirin yang sekarang Tau gak? Sekarang? Sekarang aku jadi orang sukses Sekarang buat aku pecat kamu Kalian berdua gitu Sudah dari tadi Gak usah dipecat Nanti kalau aku gak ada kerjaannya Apa ya lagi betul? Tenang aja Tenang aja Nanti ini saham Ya Kak Jadi milikku semua Ya Tenang aja kamu Gak usah khawatir Jadi ya Kak Setelah kamu aku pecat Langsung aja nih Kamu kok ngomong pecat-pecat terus Loh iya Kenapa? Kamu masih mau kerja di sini? Di kantor aku? Gak bakalan Kamu yang aku suruh usir nanti sama security Aku? Iyalah Soalnya kamu dari dulu itu Keliatan itu bodoh Bodoh? Iya aku bodoh Karena aku bodoh udah nolong kamu Pastinya kamu kan suka dulu Dutan sama aku kan? Aku Jadinya kamu bodoh Ya karena Bodohnya karena aku suka sama kamu Iya dong Ya itu Bodohnya aku itu Terus kamu apa sekarang? Udah udah Jangan berantem terus dong Gimana di siang? Jangan gitu Nanti mau pecat Enam gimana? Gak bakalan Tenang aja Nanti saham semua itu Jadi milikku Iya kan? Emang iya? Pastilah Kamu gak percaya sama aku Orang-orang kayak gini Mudah dibodohi Iya kan? Gimana? Orang-orang kayak kamu Aku? Iya Orang-orang kayak kebutuh Mudah dibodohi Ingatku Dibodohi Eh Kamu jangan sembarang mukul Aku bos kamu Aku atasan kamu Iya sekarang bos aku Tapi nanti Sekarang? Iya sekarang aku nampak Tapi nanti Atau besok Aku lempar kamu Itu sampai jauh Kamu punya hak apa Di kantor aku? Punya hak Apa Eka mau disini? Enggak apa apa disini Sama wacarnya ya Sini siang Jangan dikecat Sama ini Nanti kalau dipecat Beneran gimana Ya bener lah Eka Masuknya bawa Waduh Ayang jangan ngomong pecat terus Tenang aja Bisa diatur itu Takut nanti kau Gak usah takut takut lah Kalau semisal sahamnya itu Gak jadi gimana Sudah ditandatangani Tenang aja Tinggal ini Tendang aja Mau nendang aku? Iya lah Dari kantor aku sendiri Pasti itu Kenapa? Lihat-lihat Pede banget Iya-iya Pede udah ganteng kayak gini Udah ganteng kaya lagi Kamu gak inget waktu aku tolong dulu Sebelum aku tolong Kamu seperti apa Kamu inget Tolong Ya dulu sih aku memang nyamar Kayak gitu Biar Ada orang yang kasihan Eh gak taunya kamu yang kasihan Nyamar atau kamu emang gembel? Ya enggak lah Aku nyamar itu Untuk menipu orang Khususnya cewek yang cantik Yang bodoh Kayak kamu itu Masa ya gini cantik sih Ya dulunya Tenang aja Pasti tertik kamu kok Oh iya iya dong Ya udah sih Eka selamat ya Ya iya lah Terus kamu apa? Terus aku mau Aku maunya aku Ya kalian keluar lah dari kantor aku Tunggu aja dulu Tunggu apa? Tunggu kamu aku suruh security Yang ngusir kamu Oh kamu nyuruh aku Eh nyuruh security Buat ngusir Aku Iya Dari kantor aku Aku sendiri Lucu ya Katanya kan sahamnya udah di Hendrol Iya lah Saham? Iya semua berkas-berkas ini kan udah di Dia gak Gak ngerti-ngerti dia Oh jadi kamu bantu dia Iya dong Ya gitu Dia kan pacarku Dia nurut sama aku Aku gak ngerti sama kamu Eka Kenapa kamu bisa jadi pengkhianat? Bagaimana lagi ya Bu? Karena juga kan aku udah sayang banget sama Mas Hendrol ini gitu Cuma gara-gara cinta Iya dong Sambil risiko Iya Tugas saya sudah selesai untuk nelfon karyawan Udah Udah selanjutnya apa ya? Aku udah rekam semua kata-kata kamu disini ya Telepon sekarang juga Telepon sekarang? Telepon sekarang juga Bu Aduh Bu Apa Bu? Jangan telpon berwajib Berwajib apanya? Jangan telpon Polisi Siapa itu? Udah 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 sih Itu udah pantas tempat buat kamu Mohon-mohon jangan ditelepon Aduh 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 Gak usah ya Gak usah Aku gak butuh Maaf dari kalian gak butuh Gak butuh Ayo dong Bu Gak butuh udah-udah Tempat kalian itu emang mudapan seperti penjara Jangan dibalak Aduh berjara Sudah saya telpon Hari ini kesini juga Eh sudah Sudah saya telefon Bus nih Eh Langsung aja Iya Eh tunggu-tunggu Satu lagi ya buat kamu Ini pelajaran hidup buat kamu Langit itu tinggi Tapi dia tidak pernah mengatakan dia tinggi Sedangkan kamu tanah Tapi kamu sudah merasa tinggi seperti langit Salah juga ya Aku milih orang kayak kamu Sekarang aku udah kehilang semua pekerjaanku Besok sampai aku dipanggil sama pihak yang berwajib Aku akan bongkar semuanya Sekarang kita putus Ya Allah Kau kayak gini Nasibku jadi tukang kipu Apes 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 Terima kasih.